halo halo selamat malam sahabat gimana kabar kalian sahabat sehat selalu ya ah dunia perbucinan menarik ya untuk selalu dibahas dalam sebuah konten namun perbucinan yang kali ini mau saya bahas adalah mengenai level selanjutnya yaitu sisi pernikahan seorang sahabat komen ke saya dia nanya kenapa ya perbedaan antara istri dengan cewek-cewek BO itu sangat jauh sekali dalam artian mengenai hasrat memuaskan saya sempat nanya maksudnya apa nih karena setahu saya istri dan cewek-cewek BO itu nggak bisa dijadikan perbandingan istri adalah seseorang yang sudah kamu ikat dengan ikatan suci dan itu sah dari sisi agama mempun dunia sedangkan kalau cewek BO gimana ya itu kan transaksi yang senter dilarang ya tapi itu poin aja masalah cewek-cewek BO ini juga sepertinya bukan lagi dari rahasia umum tuh ada satu aplikasi sosial yang berlogo hijau yang notabene kalau disitu dibuka Hai seolah-olah udah kayak jual beli disitu banyak sekali mereka menyajarkan harga tempat bahasanya itu COD dan segala macem kalau saya bilang sih rumput tetangga itu menjauh lebih hijau tapi itu sih ini batasnya godaan aja gimana cara kita menyingkapi godaan tersebut jadi buat penggemar-penggemar pengguna cwek-cewek BO saya sih cuman ngasih saran better jangan deh apalagi kalau kalian udah punya istri tidak punya istri saja sebenarnya itu sudah salah karena saya yakin agama manapun akan melarang hal seperti itu apalagi notabene kalian sudah menikah buat apa kalian punya istri kalian masih melakukan hal seperti itu dan yang perlu sahabat-sahabat ketahui lagi sih ya ngomong masalah cewek BO saya sih yakin ya enggak ada tuh cewek yang mau jadi BO atau bispek mungkin ada dua patokan sih ada dua hal yang terjadi ke mereka ini tebakan saya tebakan saya salah satunya ya masalah ekonomi mungkin yang keduanya masalah traumatik mereka kepada cowok-cowok yang pernah nyakitin mereka karena biar bagaimanapun mereka itu wanita yang wajib kita hormatin akan jauh lebih baik kalau kita bisa memimpin mereka ke jalannya lebih baik lagi bukan menjadi haa cewek BO atau bispek itu jadi gini loh sahabat istri versus cewek BO itu bukan perbandingan ya itu bukan perbandingan istri adalah tulang rusuk kalian yang harus kalian jaga harus kalian cintai harus kalian sayang karena kalau kalian melakukan hal buruk berikut kepada seorang istri efeknya adalah ke teman-teman sendiri karena sudah ditakdirkan mereka adalah tulang rusuk kalian Hai otomatis kalian itu seperti satu tubuh bukan hal yang terpisah Hai makanya sebelum melakukan pernikahan biasakan saling mengenal satu sama lain saling memahami jadi bukan pertikahan itu tidak didasarkan atas nafsu semata kata menemukan rasa cinta itu butuh proses Alhasil kalau rasa cinta itu sudah tumbuh dan memang sudah dibuktikan dengan janji suci ya dijaga bukannya karena sudah punya istri di rumah cari cewek BO di luar itu enggak bagus sahabat itu kebiasaan sangat buruk semua agama pasti melarang kok ya yang suka bermain dengan cewek BO atau cewek bispek tolong berhenti dari kebiasaan buruk kalian sayangi istri kalian dan hilangkan kebiak hilangkan hal-hal yang tidak berguna seperti itu bukannya saya sok suci teman-teman tapi kita harus saling mengingatkan karena mengingatkan di dalam jalan yang kebaikan itu adalah hal-hal yang wajib ya mohon teman-teman mengerti ya rumput tetangga itu lebih hijau godaan memang selalu sangat berat sekali itu memang sudah tugas makhluk-makhluk gaib yang menggoda kita jadi jaga selalu kemesraan kita sama istri kita buat mereka bahagia hindari perjinahan atau perselingkuhan dan yang pasti tetap bahagia sehat selalu sahabat ya selamat malam selamat menikmati